Nah, soal tentang masih tentang pegas. Nah, dalam suatu pratikum untuk menentukan konstanta pegas diperoleh data sebagai berikut. Jika F adalah gaya, delta L adalah pertambahan panjang, konstanta pegas dalam yang digunakan adalah, berarti yang ditanya tukar. Nah, ini salah satu aja kita pakai ya, misalnya nomor 1 sampai 5 ini sama aja nanti nih. Nah, berarti kalau kita cari yang nomor 1, ini kita ubah ke meter, yaitu 0,02 meter kan. Nah, berarti untuk mencari K, K itu rumusnya adalah F per delta X atau delta L, karena di sini kita pakai L ya, berarti F sama dengan K kali delta L. Berarti K sama dengan F10 bagi 0,02, berarti jadinya ini 1000 bagi 2 ya, jadinya 500 newton per meter. Nah, ini kan untuk percobaan pertama, percobaan kedua bakal sama aja nanti, berarti K sama dengan 15, ini dijadikan ke meter 0,03 meter. Berarti 0,03, berarti 15, eh kok 15.000, 1500 ya, 1500 bagi 3, yaitu 500 newton per meter. Jadi jawabannya adalah yang E.